Upacara peringatan Hari Pahlawan 10 November 2019 digelar di halaman kantor Bupati Sanggau minggu kemarin. Usai memimpin upacara, Bupati Sanggau Paulus Hadi beserta rombongan Forkopimda melanjutkan upacara tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Patriot Bangsa, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Bunut, Kabupaten Sanggau. Kegiatan ini dipimpin oleh Dandim 1204 Sanggau Letkol Infantri Gede Setiawan. Pada kesempatan ini, Paulus Hadi berharap seluruh masyarakat mengerti dan paham akan sejarah perjuangan para pahlawan untuk kemerdekaan bangsa. Maka dari itu, generasi penerus harus menjadi pahlawan masa kini dengan mengisi kemerdekaan serta mempertahankan keutuhan negara. Sudah disampaikan di dalam model untuk seluruh masyarakat Indonesia melalui Menteri Sosial bahwa kita harus mengerti sejarah, kita harus paham bagaimana para pahlawan memperjuangkan dengan tetes air mata dan darah untuk menjadikan negara kita ini. Dan tentu tugas kita sekarang adalah mari menjadi pahlawan masa kini, yaitu bagaimana mengisi dari kemerdekaan itu. Dan tentunya juga kita mempertahankan negara ini. Dari Kabupaten Sanggau, Theodardo Spon TV memberi tekan.